Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membuat pola CAD bagian belakang terlebih dahulu kalian buka pola CAD pola kemeja CAD bagian muka yang pada pertemuan sebelumnya sudah kalian buat kalau sudah dibuka seperti ini kemudian kita tinggal membuat pola bagian belakang di sebelah kanan, karena pola bagian depan sudah kita buat di sebelah kiri, untuk itu langsung kita buat pola CAD di bagian kanan caranya yang pertama naik 2 cm dari bagian atas bagian paling atas naik 2 cm nah, kita gunakan intelligent pen terlebih dahulu naik 2 cm ini naik 2 cm kemudian naik lagi 2 cm naik lagi dari sini maaf cancel dari sini naik 4 cm klik kiri kemudian lepaskan nanti klik kanan kemudian ada tabel seperti ini naik 4 cm kemudian geser 8 cm ya, dari sini geser 8 cm kita ulang dulu kita hapus dulu kita ulang geser 8 cm 8 cm klik kiri terus klik kanan klik kanan lagi 8 cm kemudian naik ini berarti naik 4 cm kemudian tarik garis lurus klik kanan klik kiri kemudian buat garis serong dengan cara geser 1 cm dari ujung sini geser 1 cm ini geser 1 cm ini geser 1 cm klik kiri oke kemudian dari titik 1 cm ini tarik garis serong ke sini klik kiri kemudian klik kanan klik kiri lagi kalau sudah buat garis lengkung dari titik ini pakainya modify jadi ini dimodify dibuat garis lengkung seperti ini tarik klik kanan klik kiri jadi seperti ini tapi sampai diulang jadi kamu bikin garis lengkungnya itu sampai titik 2 cm yang ini tarik garis sampai titik 2 cm yang ini klik kiri kemudian kalau sudah dibikin seperti ini pilih modify pilih modify kemudian tarik garis seperti ini klik kiri kemudian klik di luar garis kalau sudah kita aktifkan lagi intelligent pen tarik garis sampai sama dengan garis bahu garis bahunya berapa panjang garis bahu garis bahu itu 16 jadi disamakan panjang ini adalah 16 caranya caranya kita buat dulu garis dari garis ini tarik lebar punggung lebar punggungnya setengah lebar punggung ditambah satu lebar bunggungnya itu 46 berarti 23 ditambah 1 24 24 ini 24 kemudian tarik garis dari 24 ini dari 24 ini kalian tarik garis kebawah lurus oke kemudian dari titik 24 ini geser 1 cm klik kiri kemudian klik kanan geser 1 klik kiri lagi geser 1 cm oke baru dibuat garis serong dari yang geser 1 cm dan geser 1 cm klik kiri lagi klik kiri 2 kali seperti ini sudah jadi kemudian aktifkan intelijen lagi masih ya tarik garis dari sini 2 kali garis sampai tengah sini oke kemudian bikin garis lagi sampai ujung sini garis miring klik kiri klik kiri lagi kalau sudah baru kita modify ya klik modify kemudian kita perbaiki garisnya biar ada melengkung sedikit klik kiri klik kiri lagi klik di luar garis kemudian yang ini juga sama klik kiri jangan dilepas bentuk garisnya biar melengkung klik kiri lagi klik di luar garis kita bentuk lagi yang dibentuk yang ini yang dibentuk yang ini yang lengkung ini kita bentuk lagi biar lebih bagus bentuknya klik kiri terus di luar garis klik kiri lagi ini masih kurang bagus kita bentuk lagi sudah jadi untuk kerung lengannya seperti ini hasilnya kemudian kita bentuk lapak bahu caranya dari garis ini dari titik ini titik belakang turun 11 cm klik intelligent pen terlebih dahulu buat garis 11 cm ukurannya ini sudah kemudian tarik garis lurus sudah oke kemudian dari garis ini turun 1 cm turun 1 cm dari garis ini turun 1 cm kemudian kemudian dari titik ini turun 1 cm saya ulang buat garis dulu 11 cm dari sini ke bawah 11 cm kemudian tarik garis lagi sampai pocok sini oke kemudian dari sini turun 1 cm ini turun 1 cm kemudian dari 1 cm ini tarik garis ke arah sini sudah jadi seperti ini polanya ini adalah pola bagian belakang silahkan bisa dicoba di komputer masing-masing saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati